Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jumat siang dikejutkan dengan kebakaran di salah satu tempat usaha Batako. Asap pekat membumbung tinggi ke langit disertai bunyi ledakan puluhan kali. Kejadian kebakaran ini mengungkap, ternyata di area ini juga berjalan usaha pergudangan minyak yang diduga kuat ilegal. Api dengan cepat menghanguskan lokasi. Dari pantauan ada satu tangki minyak dan puluhan rem yang hangus di lahap api. Petugas kebakaran langsung turun ke lokasi, berusaha memadamkan api yang sedang berkobar. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Ridwan memastikan lokasi kebakaran adalah area yang menjadi tempat pedumpukan minyak. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah ada perizinan gudang minyak atau tempat usaha Batako. Untuk sementara pihak Damkar juga belum dapat menyimpulkan asal api. Dari keterangan warga setempat, api dengan cepat menghanguskan lokasi tanpa diketahui warga ada tempat penumpukan minyak. Sopian mengatakan sempat melihat ada satu unit mobil carry yang lari saat kejadian kebakaran terjadi yang disertai puluhan kali ledakan. Aduh mobil lari, tapi kita tidak nampak mobilnya. Wah ada mobil lari? Ada mobil lari Pak, warna apa Pak? Tidak nampak saja, masalahnya kan kerumunan orang sudah rame. Ada mobil lari, tapi mobil pribadi apa mobil ini? Mobil carry. Mobil carry lari. Carry berkap. Terima kasih telah menonton!